Presiden Jokowi Dodo menegaskan dirinya tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Alasannya, memilih pemimpin pada 2024 itu krusial, harus tepat, dan benar. Ia menggarisbawahi bahwa cawe-cawe yang dimaksud masih dalam koridor aturan. Memangnya, seberapa besar kekuatan Jokowi untuk cawe-cawe? Mari kita lihat dari salah satu faktor penting, Approval Rating. Di masa penghujung kekuasaannya ini, angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di atas 70%, bahkan melewati 80%. Coba lihat ini. 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 Dan ini. Kelima survei dilakukan dalam waktu yang berdekatan, April hingga Mei 2023. Nah, dua survei, LSI dan SMRC, bahkan mencatat tingkat kepuasan paling tinggi, 82%. Angka itu mengalahkan tingkat kepuasan atau Approval Rating Pemimpin Global yang dipegang oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, dengan 78%. Jokowi juga berada jauh di atas Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menurut data yang dirilis Morning Council pada Mei 2023. Terus, apa artinya apa artinya semua ini dan bagaimana dampaknya? Tingkat kepuasan pada kinerja Presiden atau Presidential Approval Rating bukanlah rapor objektif atas kinerja Presiden, melainkan angka penerimaan masyarakat atas kinerjanya. Yang namanya persepsi, tentu cakupannya banyak, mulai dari persepsi atas kebijakan Presiden hingga persepsi atas aksi performatifnya. Semakin tinggi nilainya, semakin besar pula tingkat kepuasannya. Yang menarik, kala mendekati 2 tahun pandemi, Jokowi tercatat punya Approval Rating cukup tinggi. Sebulan sebelum pandemi, menurut data LSI, angkanya 69,5%. Setelah trennya menurun pada paru awal pandemi, angkanya naik signifikan di akhir 2021. Lalu, ia terus menanjak hingga menyentuh 82% pada April 2023. Ini jadi level tertinggi kinerja Jokowi versi survei lembaga tersebut sejak 2015. Kata Direktur LSI sih, faktornya ekonomi. Oke, di berbagai negara di dunia ya, Approval Rating atau tingkat kepuasan publik kepada pemimpin negara atau kepala pemerintahan itu memang sangat berhubungan positif dengan kondisi ekonomi. Faktor apa dari ekonomi itu yang paling berpengaruh? Itu adalah inflasi. Nah, kebetulan pada April lalu ketika kita melakukan survei itu memang terjadi tren positif di dalam kondisi ekonomi. Di April ini, kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, angka inflasinya dikisaran 5% dibandingkan dengan tahun lalu, year on year. Dan itu menurun dibandingkan dengan Maret. Maret itu inflasinya 6% year on year. Oke, ternyata kondisi ekonomi yang kian membaik usai dihantam pandemi, ditambah pula kondisi lain macam politik, keamanan, hingga penegakan hukum yang turut dapat nilai positif. Nah, berkaitan dengan ini, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, memberikan gagasannya. Di luar ekonomi makro seperti inflasi, ada kebijakan populis Jokowi yang jadi kunci. Jaring pengaman sosial dan program bantuan sosial. Ini nih survei IP yang menunjukkan pengaruh bansos. By the way, ternyata overfall rating tinggi pernah dicapai oleh SBY juga. Angkanya sampai 85%. Tapi bedanya, Pak SBY itu 85%-nya itu di periode pertama. Nah, Pak Jokowi ini justru tingkat kepuasannya mencapai 80% di periode kedua, menjelang akhir masa pemerintahannya. Itu tentu saja ini akan menarik kalau kita kaitkan dengan kontestasi politik. Tingkat kepuasan kepada Presiden itu berpengaruh kepada tingkat keterpilihan petahana, incumbent. Kita waktu itu mudah memperkirakan Pak SBY terpilih lagi. Bahkan, waktu itu data menunjukkan Pak SBY bakal terpilih, sebelum pemilu ya. Waktu itu data menunjukkan SBY bakal terpilih satu putaran, walaupun apapun banyak lawannya gitu. Sekarang petahanannya nggak ada. Maka, yang data-data kita menunjukkan, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu akan berpengaruh kepada calon-calon Presiden yang akan bertarung. Kalau, kalau Pak Jokowi-nya tidak bersikap netral, artinya apa? Maksudnya netral itu adalah dia menunjukkan kepada publik bahwa ada calon yang dia endorse, ada calon yang dia inginkan gitu. Ya, publik tentu sudah tahu kalau belakangan Jokowi kerap mempromosikan sejumlah nama bakal calon Presiden. Dari tiga nama paling potensial, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jokowi hanya memberi sinyal dukungan kepada Ganjar dan Prabowo. Anies tak pernah keluar dari mulutnya, baik lewat kode maupun terang-terangan. Tingginya kepuasan atas Jokowi ternyata berkorelasi dengan ini. Data menunjukkan saat tingkat kepuasan pada Jokowi tinggi, elektabilitas Ganjar dan Prabowo ikutan naik. Pada Anies, elektabilitasnya turun. Ini karena kepuasan pada kinerja Jokowi berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat padanya. Masyarakat yang puas atas kinerjanya akan mempertimbangkan sosok yang ia sarankan. Nah endorsement Presiden itu menjadi laku, menjadi penting, itu karena Presiden, Presiden Jokowi itu, walaupun dia bukan ketua partai, terlihat sekali dia tetap memelihara pendukungnya. Melalui aktivitas para relawan, melalui musrah, melalui kegiatan-kegiatan bermacam-macam relawan yang mendukung Presiden. Jadi pendukung Presiden terpelihara, terpelihara. Ya sengaja nggak sengaja, saya kira sengaja ya. Karena pendukung Presiden terpelihara sejak 2019, maka hubungan antara Presiden dengan para pendukungnya tetap terjalin. Kalau hubungannya tetap terjalin, itu berarti para pendukungnya ini kan mendengar suara Presiden kan? Mendengar, meskipun tentu tidak 100%. Itulah mengapa Burhanuddin Muftadi juga menyebut Jokowi sebagai kingmaker yang punya peran signifikan dalam menentukan Capres dan Cawapres. Pada November 2022 misalnya, saat Jokowi secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prabowo di Kuterindo, tren elektabilitas Prabowo bergeser naik setelah sempat menurun bahkan di salib anis. Dengan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, para Capres seperti berhitung betul jika mau mencitrakan diri sebagai anti-tesis Jokowi, termasuk untuk mengkritik program kerjanya. Baru anis yang terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintahan sekarang. Itupun nadanya tak keras, bahkan anis menyatakan bakal melanjutkan pemindahan ibu kota sesuai undang-undang. Sementara itu, Ganjar dan Prabowo jelas menunjukkan akan melanjutkan program-program penting Jokowi. Kini, sembilan bulan jelang pemilu 2024, kondisi politik diprediksi akan semakin kompetitif. Karena kondisinya kompetitif, maka prediksi Jokowi itu diperkirakan akan tetap aktif mencari cara membantu orang-orang yang di-endorse itu. Jadi, salah satunya itu tadi. Dia akan mengusahakan agar proper ratingnya tetap tinggi. Sukses apa enggak, ya tergantung. Jokowi barangkali memang punya kepentingan khusus untuk menjadikan calon tertentu sebagai presiden. Tapi, yang jelas, Ganjar dan Prabowo tak bisa cuma mengandalkan suara dari masyarakat yang saat ini puas pada Jokowi. Menggantungkan kemenangan pada dukungan Jokowi itu seperti membunyikan larik puisi Gunawan Muhammad. Bersandar pada mungkin, bersandar pada angin, alias enggak pasti. Pemilih bisa berayun. Gestur Jokowi juga banyak dansanya. Waspadalah, waspadalah, para capres. BTW, Pak Presiden, bukannya waktu pemerintahan tinggal setahun lebih, ya? Apa legasi penguatan ekonomi dan visi demokratik enggak lebih penting dari endorsement Pilpres? Eh, infrastruktur deh, infrastruktur. Terima kasih telah menonton!